Intro Selamat datang dalam menikmati hidup sehari-hari. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Hari ini saya ingin bicara tentang keputusan. Pikirkan tentang ini. Setiap keputusan yang Anda buat adalah sebuah benih yang Anda tabur. Alkitab mengajarkan kita sangat jelas bahwa kita menuai berdasarkan apa yang kita tabur. Jika kita membuat keputusan yang baik, keputusan yang bijak, keputusan yang Tuhan inginkan, kemudian segalanya berkembang menjadi jauh lebih baik dalam kehidupan kita daripada membuat keputusan yang emosional pada akhirnya nanti. Pelajari lebih banyak lagi tentang pentingnya membuat keputusan yang bijak seperti yang saya ajarkan di Chicago, Illinois. Setiap keputusan yang Anda buat adalah benih yang Anda tabur. Pikirkan tentang itu. Setiap keputusan yang Anda buat adalah benih yang Anda tabur. Saya katakan lagi, setiap keputusan yang Anda buat adalah benih yang Anda tabur. Dan kita tahu bahwa kita menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Jika kita membuat keputusan yang baik, keputusan yang bijak, jika kita membuat keputusan berdasarkan pada firman Tuhan, kita akan menuai hasil yang baik jika kita melakukan apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan. Kita akan mempunyai karunia. Tidak sulit, kan? Semakin lama saya membaca Alkitab, semakin membuat saya takjub. Pesannya mudah dan betapa itu adalah pesan yang sama di mana-mana. Lakukan apa yang aku katakan untuk kamu lakukan dan kamu akan diberkati jika kamu tidak melakukan. Apa yang aku katakan kepada kamu, kamu tidak akan diberkati dan kamu akan hidup di bawah kutub. Alkitab mengatakan di ulangan 30 ayat 19, Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Dikatakan bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya semuanya menjadi baik. Kenapa Tuhan memberikan kita pilihan? Ia tidak ingin robot yang akan melayaninya. Yang akan melakukannya karena tidak memiliki pilihan lain. Tak ada orang yang ingin orang lain mencintai karena tak memiliki pilihan. Hingga Tuhan memberikan kita pilihan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Saya katakan terkadang ini seperti soal pilihan. Kepadamu kuperhadapkan A, kehidupan B, kematian. Kunci jawaban, dalam kasus Anda tidak akan terlalu pintar. Pilihlah kehidupan. Tak ada artinya dalam membicarakan tentang kebijaksanaan jika kita tidak melihat Alkitab. Jadi kita akan habiskan sedikit waktu dalam Amsal dan saya ingin merekomendasikannya sebagai bagian dari pembelajaran Alkitab harian Anda. Anda mungkin ingin berpikir tentang membaca sebuah Amsal setiap hari dan apa yang saya lakukan seringkali adalah apapun harinya. Di dalam sebulan. Amsal yang saya baca, Amsal 1 kita akan memulainya dengan Amsal 1 ayat 2 supaya orang-orang dapat memahami kebijaksanaan Tuhan. Hikmat dan didikan untuk mengertikan kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai dan disiplin dari pemikiran yang bijak. Seringkali kita mengajar orang-orang untuk menjadi bijaksana tapi kadang Anda bisa menjadi bijak sampai ke titik di mana Anda benar-benar melukai seseorang. Ia berkata di sini bahwa Anda perlu menggunakan kedisiplinan dari pemikiran yang bijaksana. Kadang Tuhan menghubungi saya bahwa saya memberikan terlalu banyak kepada seseorang. Dan tidak memberikan mereka meliwati beberapa dari hal yang mereka perlukan untuk mereka lewati. Terkadang anak-anak Anda memerlukan untuk mendengar tidak, bukannya iya. Ada waktu kapan Anda tak perlu untuk mengeluarkan mereka dari semua hal yang di mana mereka melibatkan diri mereka. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai dan disiplin dari pemikiran yang bijak serta kebenaran, keadilan dan juga kejujuran. Ayat 4 untuk memberikan kecederasan. Kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Sekarang perhatikanlah ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan sehingga ia mungkin dapat mengarahkan jalurnya dengan benar. Ia katakan di sini, kamu perlu untuk mempelajari semuanya di dalam kitab ini sehingga kamu membuat sebuah keputusan yang benar. Apa yang membuat kita berada dalam masalah? Tahun-tahun dengan pilihan yang buruh? Apa yang membuat kita keluar dari masalah-masalah kita? Tahun-tahun dengan pilihan yang benar? Kita menabung permasalahan sedikit demi sedikit. Ini tidak terjadi sekaligus. Ketika tiba-tiba hidup seseorang runtuh, ini tidak runtuh hanya dalam satu hari. Banyak hal yang telah terjadi yang mengacu pada keruntuhan itu sendiri. Saya ingin mendorong Anda untuk tidak berpikir bahwa hidup Anda tidak akan menjadi lurus dalam satu malam saja. Karena semuanya ini tidaklah mungkin, saudara-saudara. Dengarkan ini semua. Tidak mungkin. Saya harap Anda tidak mengatakan itu. Saya percaya akan keajaiban. Baik, Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dengan ajaib dan keselamatan Anda adalah keajaiban. Pengampunan Tuhan adalah juga keajaiban. Kita mengalami keajaiban pekerjaan kekuatan Tuhan sepanjang waktu. Tapi tidaklah baik bagi kita jika kita mempunyai pilihan yang salah seumur hidup kita. Dan Tuhan hanya tinggal menggunakan tongkat sihirnya dan menghilangkan semuanya dalam satu hari. Anda tahu kenapa kita tak akan mempelajari sesuatu pun. Kita akan kembali lagi dan melakukan hal yang sama lagi. Jadi Anda mungkin sebaiknya memahami diri Anda. Pertama, saya bisa keluar dari masalah saya. Keuangan saya bisa berbalik. Pernikahan saya bisa berbalik. Saya bisa memiliki tubuh yang sehat. Saya bisa berpikir benar. Saya bisa memiliki pekerjaan yang baik. Saya bisa memiliki rumah yang bagus. Saya bisa memiliki sukacita. Saya bisa memiliki damai. Saya bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya bisa menjalani hidup yang berbuah. Tapi ini akan membutuhkan waktu. Itulah bagian yang tidak suka kita tambahkan. Saya rasa saya melakukan ketidakadilan jika saya tidak memberitahukan Anda. Saya percaya terkadang semua orang berkotbah semalam cepat. Dapatkan keajaiban Anda. Biarkan kami letakkan tangan di atas Anda. Itu semua akan berubah. Saya tak berpikir kita melakukan keadilan pada orang-orang ketika melakukan hal ini. Karena pengalaman kita mengatakan bahwa ini akan membutuhkan komitmen. Dan ini akan membutuhkan kerajinan dan kesabaran. Dan juga ketabahan dan penderitaan yang panjang. Bukan penderitaan yang panjang. Bukan penderitaan yang panjang. Janji Tuhan adalah untuk siapapun juga. Bukan sedikit kelompok orang yang dilahirkan dengan sendok perak di dalam hidup mereka. Tapi siapapun yang taat dan percaya janji Tuhan akan memiliki apa yang Tuhan katakan boleh untuk dimiliki. Dan ini bukan mengenai barang. Dunia ini penuh dengan orang yang memiliki banyak uang dan sangat salah paham. Mereka tidak mengetahui siapa nama mereka sendiri. Kita ini bukanlah pemilik segalanya. Karena kita ini adalah seorang pelayan. Tuhan memberkati Anda semua supaya bisa menjadi berkat. Bukan hanya supaya Anda bisa memiliki barang. Amin. Kita perlu melakukan apa yang benar. Karena melakukan apa yang benar adalah satu-satunya hal yang akan membuat kita memiliki hasil baik. Dan tidak hanya itu. Kita perlu melakukan apa yang benar bukan hanya karena. Untuk mendapatkan hasil. Karena saya pikir kita perlu berbalik dan melihat motif kita. Saya pikir kita perlu untuk melakukan apa yang benar karena itu benar. Saya pikir perlu untuk mengubah pikiran kita bahwa kita melakukan apa yang benar. Karena itu benar. Bahkan jika kita tidak pernah mendapatkan hasil yang benar. Walaupun kita tahu kita akan mendapatkannya. Itu bukanlah alasan kita melakukannya. Faktanya jika saya limparkan Alkitab saya ke udara. Saya tidak perlu percaya itu akan jatuh ke bawah. Alkitab itu jatuh karena ada hukum gravitasi. Saya percaya ini yang sama. Ketika saya memberi. Saya tidak menyarankan bahwa kita tidak memberi di dalam iman dan melepaskan iman kita. Saya tahu kita perlu melakukan itu. Tetapi saya pikir kadang kita terlalu banyak memberi untuk mendapatkan sesuatu. Alkitab katakan jika kamu membawa perpuluhanmu dan persembahanmu ke dalam rumahku. Aku akan. Bukan aku mungkin kemungkinan. Aku akan buka jendela surga dan aku akan melimpahkan kepadamu berkat yang luar biasa banyaknya. Yang tidak akan sulit untuk kamu ambil. Ini maksudnya ada hukum yang berlaku di bumi. Jika saya melakukan bagian saya. Tuhan tidak akan berlaku tidak setia. Dan tidak menjalankan bagiannya. Tapi lebih lagi di dalam dua korintus dikatakan. Bahwa jika kita memberi dengan motif bahwa. Seseorang akan terberkati. Kita akan memiliki sukacita. Saya percaya kita tidak melakukan apa yang benar. Saya tidak ingin Anda hanya berada dalam program berohani Kristen. Saya akan melakukan dua belas hal khusus ini. Dan kemudian saya akan memiliki hidup yang baik dalam hidup ini. Tidak, tidak. Pertama-tama kita harus memulainya dengan benar-benar mengasihi Tuhan. Jika Anda mengasihi Tuhan. Anda akan melakukan apa yang benar hanya untuk memuliakannya. Dan hanya karena itu. Hal benar ketika Anda lintasi garis di mana Anda tidak lagi melihat tangan Tuhan. Tapi Anda melihat wajahnya ketika Anda tahu. Bahwa Anda tidak dapat hidup tanpanya. Dan Anda akan melakukan apa yang benar hanya untuk memuliakan dia. Jika Anda tidak pernah mendapatkan hasil yang benar. Saya beritahukan kepada Anda. Anda berada di daerah itu. Anda berada di daerah itu. Anda berada di tempat itu anakku. Di mana hal-hal akan mulai bekerja pada Anda. Karena tidak hanya apa yang Anda lakukan benar. Tapi karena Anda melakukannya dengan motif yang benar. Perilaku dengan hati yang benar. Motif adalah segalanya bagi Tuhan. Ia tidak terlalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Dibandingkan mengapa kita melakukannya. Di Galatia 6. Ayat yang 9 dikatakan. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena bila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Tetapi penjelasan Alkitab mengatakan. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Anda tahu apa? Apa hanya perlu untuk memperlakukan orang lain dengan benar. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan Anda. Saya katakan pada Anda benar. Anda mungkin perlu untuk memperlakukan orang lain dengan benar dalam waktu yang lama. Sebelum Anda mendapatkan hasil yang baik. Alkitab mengatakan selama bumi masih ada. Akan selalu ada waktu untuk menabur. Dan juga menuai. Kita lihat secara berbeda selama bumi masih ada. Waktu. Waktu. Menuai. Jika Anda tidak melihat dengan cara ini, Anda hanya akan kecewa. Saya ingat seorang gadis yang datang ke altar meletakkan tangannya di pinggul dan berkata. Saya ingin uang saya kembali. Saya katakan. Maaf, saya tidak mengerti. Ia katakan. Saya telah melakukan hal ini selama dua minggu dan tidak ada satu hal pun yang berubah. Dia sepertinya berpikir bahwa dia sedang membeli pemecahan. Baik, jika saya membeli kaset Joyce Meyer, datang ke persekutuan, membeli kaos, melemparkan sedikit uang ke dalam piring persembahan. Tiba-tiba, berubahlah. Oh, makhluk hidup. Maaf, ini tidaklah bekerja seperti itu. Waktu untuk menabur. Waktu, waktu, waktu. Kerajinan. Dedikasi. Komitmen. Ketekunan. Ketabahan. Kesabaran. Kita belum cukup mendengarkan tentang itu. Maaf jika Anda tidak menyukai pesan yang saya sampaikan. Anda tahu apa? Kita tidak menghidangkan makanan penutup. Anda bisa mendapatkan makanan penutup jika di tempat lain. Saya berikan makanan dari firman Tuhan. Haleluya. Lihatlah Amsal 4. Amsal 4 ayat 5 sampai 8. Saya pikir ada dua jalan di mana Anda bisa dapatkan kebijaksanaan. Antara mempelajarinya di dalam firman Tuhan itu tentu saja Anda akan terhindar dari banyak masalah. Atau jika Anda lebih suka keras kepala seperti kebanyakan dari kita, maka Anda akan mendapatkannya. Anda bisa mendapatkannya dengan menolaknya. Melakukan dengan cara Anda sendiri dan lihatlah apa. Itu cara yang baik juga untuk belajar. Lebih baik jika kita bisa memahinya dari perkataan, oh Tuhan berfirman, saya akan melakukan itu. Hebat, Tuhan katakan saya akan melakukan hal itu. Tidak, saya tidak akan melakukan hal itu. Tuhan katakan untuk tidak melakukan hal itu. Tapi kebanyakan dari kita, tidak seperti itu. Saya menyebutnya peringatan penolakan seperti produk ini akan menyebabkan kanker. Saya tidak sedang membuat lelucon. Saya merokok selama bertahun-tahun. Terima kasih Tuhan yang memberikan saya anugerah untuk menghentikannya. Saya tidak menyalahkan perokok, tapi saya mencoba membuat poin. Mengapa orang melakukan itu? Mengapa kita melakukan itu? Karena kita berpikir kita adalah bukanlah satu-satunya yang melakukan itu. Halo? Pahamilah hari ini, kita tidak bisa terus-menerus melakukan hal yang buruk dan tidak mendapatkan hasil yang buruk. Sekarang dengarkan, jika Anda menyiksa tubuh Anda, Anda akan jatuh sakit. Jika Anda tidak melakukan apa-apa ke dalam hubungan, Anda akan berakhir dengan tidak punya teman. Jika Anda menghabiskan uang lebih banyak dari yang Anda hasilkan, Anda akan bangkrut dan malu dan menghabiskan hari-hari Anda. Dan malam-malam penyesalan bahwa Anda tidak berjalan dengan kebijaksanaan untuk memulai. Saya akan meneruskannya, tapi Anda memahami maksud saya. Perolehlah kebijaksanaan. Jangan meninggalkan hikmat itu. Maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat. Kecakapan dan hikmat Tuhan adalah prinsip. Itulah hal yang paling utama. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah dengan pengertian, ketajaman, pemahaman, dan tafsiran. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Mari kita lihat amsal delapan. Bukanlah hikmat berseru-seru. Dan juga kepandaian memperdengarkan suaranya yang berlawanan. Dengan wanita yang hilang. Kemudian di ayat kedua, di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, berdirilah kebijaksanaan. Pikirkan tentang persimpangan sekarang juga. Cukup pikirkan tentang persimpangan jalan yang Anda tahu. Mungkin seperti persimpangan empat jalan. Anda tidak pernah berada di tempat itu sebelumnya dan Anda mendapatkan petunjuk arah. Untuk pergi ke suatu tempat dan Anda berdiri di situ dan berpikir, haruskah saya pergi ke situ? Arah situ, arah sini, arah situ, arah sini, saya tidak tahu kemana arah saya. Saya percaya bahwa Alkitab menggambarkan skenario. Dikatakan tepat di persimpangan jalan kehidupan Anda, kebijaksanaan berdiri dan menangis. Dengarkan saya. Kita akan bicara tentang keputusan yang merubah nasib. Satu hal untuk membeli, apakah Anda akan membeli kopi? Atau apakah Anda akan membeli anting-anting atau tidak? Tapi ada beberapa keputusan yang benar-benar bisa menjadi keputusan. Yang bisa merubah nasib. Saya tidak ingin melihat Anda kehilangan takdir. Malam ini saya akan berbagi dengan Anda tiga atau empat keputusan yang saya alami dalam hidup. Dengan kata lain, jika saya membuat keputusan yang salah, saya tidak akan berada di sini sekarang. Kita perlu melakukan sesuatu dengan cara Tuhan jadi kebijaksanaan di sini. Menangis, kita akan berhenti di sini. Sejauh kita melihat ayat untuk beberapa saat saja. Saya ingin bicara kepada Anda. Tentang sesuatu, promosi. Karena Alkitab mengatakan bahwa kebijaksanaan akan mempromosikan kita semua. Hal ini pertama yang saya pikir Anda perlukan adalah menyadari. Bahwa promosi yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Jadi, jika Anda butuh promosi dalam kehidupan, dalam pekerjaan, keuangan, dalam hubungan, apapun itu. Apa Anda mencari manusia untuk mempromosikan Anda? Atau Anda mencari Tuhan untuk mempromosikan Anda? Anda tak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan untuk dapatkan. Jika Anda tidak menghargikan pandangan mata Anda dari manusia dan melihat Tuhan. Anda tidak bisa menghargikan manusia untuk memberikan apa. Yang hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada Anda. Jika bos Anda tidak mempromosikan Anda, jangan marah. Galilah lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Karena jika Tuhan ingin mempromosikan Anda, orang itu tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Tuhan akan mengelakkan orang itu. Ia bisa pindahkan mereka keluar jika ia mau dan membawakan seseorang yang akan memperlakukan Anda dengan baik dan benar. Ia bisa pindahkan Anda ke jabatan yang lain. Ia bisa ciptakan posisi untuk Anda. Tetapi Anda perlu untuk paham hari ini bahwa hanya jika Anda melakukan apa yang benar, tidak ada iblis dalam neraka dan tidak ada manusia di bumi yang akan mencegah Anda. Saya ingat tahun-tahun yang saya habiskan menjadi marah kepada satu orang karena mereka tidak melakukan hal itu untuk saya. Dan menjadi marah pada orang lainnya karena mereka tidak melakukannya untuk saya. Anda tidak melakukannya untuk saya. Anda tidak melakukan hal itu untuk saya. Saya bekerja keras dan Anda mempromosikan mereka semua yang Anda lakukan dan nyala mengitari gunung kebodohan yang sama. Empat puluh tahun di Padanggurun mencoba untuk membuat sebelas hari perjalanan. Itulah seluruh jumlahnya. Tuhan katakan promosi yang sesungguhnya. Tidak datang dari bos Anda, tidak datang dari bank. Promosi yang sesungguhnya datang dari Tuhan dan Tuhan sendiri. Semua dari Tuhan belaka. Anda tidak ingin mencoba untuk menempatkan diri Anda di suatu tempat. Karena saya katakan pada Anda, jika Anda menempatkan diri Anda di suatu tempat, Anda harus menjaga diri Anda sendiri di sana. Adalah pekerjaan yang sulit. Biarkan Tuhan untuk melakukan penempatan. Tuhan meletakkan saya dalam posisi ini dan saya tidak perlu bersusah payah menjaga. Jika Ia telah selesai dengan saya, kita semua tahu hal itu. Itu bukan masalah orang lain menyukai fakta bahwa saya adalah perempuan. Itu bukanlah masalah jika mereka menyukai kepribadian saya. Itu bukan masalah sama sekali. Tak ada masalah karena Tuhan menempatkanmu. Betapa manis sekali saat Anda tahu itu adalah Tuhan. Amin. Orang-orang hanyalah pergi. Jika Anda belum mendapatkan sebuah promosi, mungkin Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar pegawai yang baik, yang pantas untuk mendapatkan promosi? Wah, tentu saja. Eh, 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 eh. Tunggu sebentar, tunggu, 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 tunggu. Apakah Anda jujur? Apakah Anda membawa pulang karet gelang dan penjepit kertas perusahaan? Apakah Anda membuat fotokopi untuk pelajaran mingguan sekolah minggu dengan fotokopi di kantor Anda? Tidak apa-apa jika Anda menanyakannya pada mereka dan mereka katakan, mereka mengizinkannya untuk itu. Anda melakukannya sembunyi-sembunyi dan sebaiknya Anda membicarakan bahwa itu adalah salah. Halo, gereja. Saya katakan semua hal yang harus kita sembunyikan dan kita lakukan, kita perlu untuk tahu segera ada sesuatu yang salah dengan itu. Kita telah membicarakan tentang bagaimana untuk menolak sesuai dengan apa yang telah kita tabur. Dan saya ingin untuk meletakkan permintaan khusus pada Anda. Ada sangat banyak orang di dunia yang sedang terluka dalam cara yang bahkan kebanyakan dari kita tidak pernah membayangkan. Anak-anak yang tak punya makanan, orang yang tak memiliki tempat untuk hidup, orang yang sakit, dan tidak mendapatkan pelayanan medis. Dan dalam Joyce Meyer Ministries ini, kita melakukan semua hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi penderitaan mereka. Jadi hari ini saya ingin minta Anda untuk menaburkan benih spesial, sumbangan kasih ke pelayanan kami untuk membantu orang yang tidak terjangkau. Saya percaya. Apa yang Anda jadikan untuk orang lain, Tuhan akan membuatnya terjadi untuk Anda. Dan saya percaya akan membebaskan sukacita di dalam hidup kita ketika kita menjangkau orang lainnya yang membutuhkan. Jadi bersediakan Anda berdoa dengan penuh dan mempertimbangkan. Untuk melakukan itu, ambil tindakan hubungi kami dan tulis kepada kami dan menjadi bagian dari pekerjaan yang Tuhan izinkan. Tuhan berkati.